Dan ini adalah tipe terbaru, teman-teman. Kalau dari luar, lampunya mirip semua sama. Tapi, lampu Sen-nya sekarang sudah LED. Yang bikin lebih keren lagi, semuanya dapat upgrade TFT-nya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denimas di sini. Gue sudah berada di tempat rahasianya Kawasaki, Indonesia. Dan di belakang gue, sudah ada ZX25R yang paling banyak. Baru di launching 2 tahun, Kawasaki sudah melakukan update ke ZX25-nya. Gokil ya. Ini memang hanya facelift aja dan baru umur 2 tahun. Jadi, perubahannya sebenarnya kalau dibilang banyak banget, enggak. Tapi, signifikan. Nah, kalian ada yang bisa nebak, enggak nih? Perubahannya apa aja? Terus di kolom komen sekarang. Kalau dari looks-nya, pasti kalian langsung bilang kenalpot. Nah, bener banget. Kenalpot-nya ini sudah kenalpot yang model baru. Jadi, kalau sebelumnya ZX25 standar itu sudah kenalpot di bawah. Underbelly. Sekarang dia sudah mufflernya model seperti pada layaknya motor skawan sekarang. Yaitu di sebelahnya swing car. Bentuk kenalpot-nya juga cukup gede sih untuk ukuran motor 2,5. Kayak gamput gitu. Terus ada cover-nya di sebelah sini. Ya kan? Bagus bentukannya. Kemarin kan cuma keluar motok sampai sini doang ya. Ada yang suka, ada yang enggak suka. Nah, sekarang bentukannya sudah cukup normal. Kayaknya ini orang-orang pasti bakal suka sih ini bentukannya. Kayak gini nih. Kalau secara body, motor ini masih sama dengan yang kemarin. Tapi tentunya ada tambahan beberapa livery baru. Kayak gini misalkan. Yang warna hijaunya ini, dia bentukannya sudah beda livery-nya. Dan ini adalah tipe terbaru, teman-teman. Tipe double R. Jadi, tipe paling atasnya ZX25 sekarang. Ini yang warna hijau. Ini yang warna merahnya. Sudah baru bentukannya. Ya kan? Kalau kemarin merah terang, itu merah putih. Sekarang merahnya lebih mewah. Merah marun gitu. Sekarang ada matte gray-nya juga. Nah, ini kemarin gantiin yang matte gray emas. Ya kan? Abu-abu emas. Sekarang abu-abu hijau. Dan tentunya masih ada yang versi paling basic-nya. Yang all black-nya yang paling hitam, teman-teman. Semuanya benar-benar hitam. Tidak ada warna-warna selain hitam. Kecuali tulisan ninja-nya yang warna putih. Balik ke yang tipe double R-nya. Tipe tertingginya ZX25. Kalau dari luar, lampunya mirip semua sama. Tapi, lampu sen-nya sekarang sudah LED. Sebelumnya masih boleh biasa. Ya, pada lampu itu doang. Tapi, tipe double R ini, itu banyak banget perubahannya. Yang meningkatkan handling. Dan juga kemewahan dari ZX25 ini. Ini adalah cockpit dari ZX25 terbaru yang tipe double R. Ada yang bisa lihat perbedaannya apa. Ini paling ketara nih perbedaannya. Yoi, men. Full LCD di kelas 250 cc. Ini, mungkin bisa dibilang persis atau hampir sama dengan yang ada di ZX6 dan juga ZX10. Full color, teman-teman. Bagus banget ya bentukannya. Ini juga sekarang ada riding mode-nya. Kalau sebelumnya, ZX25 itu hanya ada pilihan antara power dan KTRC. Itu dipilih-pilih aja. Kalau sekarang, pakai tombol yang ini. Kita bisa pilih antara rider, atau itu yang custom-nya. Ada rain. Ada road. Dan ada sport, teman-teman. Nah, kalau kita balik ke mode rider, Nah, disinilah kalian bisa setting antara power dan KTRC, atau traction control-nya. Setting 2 ini menggunakan select yang disini. Jadi, tombol select kita pencet. Nah, power-nya kan dia kedep-kedep tuh. Kita bisa pilih pakai tombol yang sebelah kiri. Mau L atau F. Lalu, kita pencet sekali lagi mode select disini. Untuk nge-set sih KTRC-nya sekarang. Mau berapa? Mau 1, 2, 3. Mentok di 3. Atau, bisa off, teman-teman. Itulah gunanya tombol select yang ada disini. Yang bikin lebih keren lagi, tau nggak apa, teman-teman. Semua tipe ZX25R terbaru. Mulai dari yang paling basic, yang hitam itu. Yang di tengah, yang SE. Dan yang double R. Semuanya dapat upgrade TFT-nya. Itu luar biasa banget sih menurut gue. Jadi, ini sebuah fitur yang orang tuh selalu minta biasanya. Karena emang canggih banget kan looksnya. Futuristik banget, modern banget. Turunan dari kakak-kakaknya yang boge-boge mahal. Dan itu sekarang semua tersedia di ZX25. Semua line up. Jadi, kalian beli yang paling murahnya aja. Itu kalian langsung dapat TFT-LCD-nya. Gokil ya Kawasaki. Update-nya nggak main-main loh ini. Ngomongin soal harga. Dari yang tipe terendahnya ini. Harganya adalah Rp. 1.05 teman-teman. Kemudian naik ke yang SE. Yang ini harganya Rp. 1.23.500. Nah, yang double R-nya ini harganya Rp. 1.29.900. Jadi, tipe tertinggi selisihnya. Ya, kira-kira Rp. 20 jutaan dengan tipe yang paling bawah. Lalu mungkin kalian bertanya. Apa yang membedakan tipe RR ini dengan tipe yang lainnya? Makanya harganya jadi lebih mahal. Well, ada dua parts yang membuat dia menjadi lebih sporty lagi. Yang pertama adalah suspensi depan. Dia Showa SSF VP. Tapi, sekarang preload-nya bisa di-adjust teman-teman. Jadi, suspensi depannya preload-nya adjustable. Ini sebelumnya gak ada nih. Ini sungguh luar biasa sih. Ini inovasi dari Kawasaki. Di ZX25 ini pol-polan banget loh. Adjustable men yang depan. Hal kedua, suspensi belakangnya. Fully adjustable dari Showa. Yang sebelumnya, gak seperti ini butuhannya. Basic. Yang kemarin bener-bener basic. Yang ini, full. Ada compression. Ya kan? Ini semua bisa di-setting teman-teman. Dari Showa. Showa ini adalah merek yang bagus. Yang bener-merk yang bagus. Merek yang dipakai dibalapan juga. Gokil ya. ZX25 yang double R. Ini bener-bener all out banget sekarang. Jadi, memang yang tipe double R ini udah all out. Udah mentok banget. Speknya lengkap. Suspensi adjustable depan-belakang. Layar TFT. Quick shifter juga. Nah, sekarang kita lihat bedanya dengan yang tipe SI-nya. Ini yang tipe tengahnya. Sama, kalian juga masih dapet layar TFT di sini. Dengan tombol select. Dan juga masih ada lap time di sini. Tapi, dia gak adjustable yang depan. Yang belakang adjustable, tapi tidak sebanyak yang di double R. Karena ini adjustable di bagian sininya aja nih. Di bagian preload-nya aja. Udah, bedanya di situ aja tuh. Nah, sekarang kalau kita ke tipe yang paling bawahnya. Nah, kalau kita lihat tipe yang paling bawahnya. Ini perbedanya paling signifikan. Suspensi belakang, dia sama dengan yang SI. Jadi, adjustable tapi preload-nya aja. Suspensi depan, dia tidak adjustable. Tapi, tetap Showa SFFBP. Tapi, dia juga masih tetap dapet layar full TFT-nya. Dengan segala adjustment dan riding mode yang kalian mau, teman-teman. Tapi, tentunya tipe yang TANUMURA ini, dia tidak mendapatkan quick shifter. Mungkin kalian juga bertanya, suara kenapotnya kayak gimana? Dari, mau juga kenapot baru di CX25 ini. Apakah berbeda? Atau apa sama? Kita dengerin aja. Kita nyalakan. Atau apa sama? Ya, suaranya masih bagus khas ZX25. 250 cc, 4 silinder. Ngelengking-nya, dapet banget. Good job, Kawasaki. Jadi, beginilah bentukan dari ZX25RR yang baru. Sekarang sudah ada 3 tipe ya. Double R, SI, dan yang tipe basic-nya. Kalau kalian, akan pilih yang mana? Kalau menurut gue, kalau antara yang RR dan yang SI, definitely yang RR. Selisih sekitar 6 juta, tapi dapet suspensi adjustable depan dan belakang sih, itu no-brainer banget menurut gue. Kalau disuruh pilih antara yang basic dengan yang SI, nah, ini selisihnya lumayan nih. Selisihnya ada sekitar belasan juta rupiah. Tapi yang membedakan hanya quickshifter-nya aja. Dan quickshifter dia bisa ditambahin setahu gue. Kayak yang lama kan, quickshifter-nya bisa dibeli, terpisah-pisah, kemudian ditambahin. Sama beda livery sih. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan kalian tidak membutuhkan quickshifter, ya silahkan pilihan basic. Tapi kalau misalkan kalian suka warna hitam, pengen ada quickshifter, bisa beli yang basic, lalu tambahkan quickshifter-nya sendiri aja. Gimana? Kalau kalian di antara model-model ini, pilih yang mana? Kalau gue sih, yang double R ini sih. Lever-nya bagus, suspensinya, top chair banget. Wow, keren-keren. Ternyata kalau yang model double R, dia langsung gratis tank pad dari Kawasaki-nya. Ini hanya ada di double R, SE, dan yang basic tidak dapat ini. Nice touch Kawasaki. Sekarang kita coba posisi riding-nya. Apakah ada perubahan? Enggak sih, sebenarnya sama aja feel-nya. Kakinya masih santai. Posisi riding-nya masih santai. Menurut gue, ZRX25 itu adalah salah satu motor 4 silinder sport yang paling nyaman buat dipakai harian. Karena posisinya enggak bikin pegel kalau menurut gue. Ya, ini masih enak, enak banget. Ini agak lebih nungging karena gue lagi dipendok aja. Secara berat, kalau yang double R ini emang lebih berat sedikit. Sedikit banget, sisi 1 atau 2 kilo doang. Karena emang suspensinya yang lebih canggih. Tapi other than that, masih sama rasanya feel-nya. Sekian dulu aja untuk preview dari ZRX25RR yang paling baru ini. Pertanyaannya cuma satu, teman-teman. Apakah kita harus upgrade motor yang ada di rumah, ZRX25R yang di rumah, menjadi tipe RRX1 ini? Baru 2 tahun, tapi update-nya luar biasa banget. Bener-bener ada. TFT LCD itu sebuah fitur yang oke banget. Dan apalagi ada tipe double R sekarang. Yang menggunakan suspensi fully adjustable depan dan belakang, teman-teman. Kalau kalian apakah suka motor ini? Silahkan di rating. Silahkan tulis komentar kalian tentang ZRX25RR yang baru ini. Tulis di kolom komen di bawah. Yang baru mampir, jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Saya sudah di jalan. I'll see you in next video guys. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.